Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Kapal Indu adalah salah satu jenis kapal parang terbesar dan paling berpengaruh di laut. Mereka merupakan pangalan yang bergerak, dirancang untuk membawa dan mengoperasikan pesawat tempur, helikopter, dan berbagai jenis pesawat lainnya. Kapal Indu menjadi titik fokus dalam kekuatan angkatan laut suatu negara. Di samping dimensi yang besar dan kemampuan membawa pesawat, kapal Indu juga dilengkapi dengan sistem pertahanan tingkat tinggi. Mereka memiliki peralatan yang kuat untuk mendeteksi ancaman, termasuk rudal, serta senjata anti-pesawat dan anti-kapal yang kuat. Dibangun untuk tahan terhadap segala bentuk serangan, kapal Indu biasanya diuji dalam sebuah latihan besar yang disebut SING-X. Ini merupakan latihan keamanan yang dilakukan oleh angkatan laut Amerika Serikat untuk menguji kekuatan, ketahanan, dan respons kapal Indu mereka terhadap serangan yang disimulasikan. Pada tahun 2014, SING-X dilakukan dalam serangkaian skenario serangan yang berbeda, termasuk simulasi serangan torpedo, rudal, serangan udara, serta serangan terhadap kapal Indu. Kapal Indu memiliki berbagai ancaman di laut terbuka, seperti misil balistik atau rudal jelajah, serta ranjau atau torpedo yang dapat muncul kapan saja. Oleh karena itu, pasukan khusus angkatan laut memerlukan taktik coping yang kuat untuk setiap serangan. Seperti sistem senjata bawaan yang dikenal sebagai Peleng Siwis. Sistem senjata berbasis meriam ini dapat membela kapal Indu dari ansaman kapal musuh, rudal, dan pesawat. Di kapal Indu USS Abraham Lincoln, para pelaut bersiap untuk pertempuran dengan menembakkan tembakan kalibrasi sebanyak 4.500 peluru per menit. Mereka berlatih tembak di dek kapal menggunakan senjata mesin kaliber 50. Kapal USS Carl Vinson dilengkapi dengan sistem pertahanan udara dan senjata anti-pesawat. Pada tahun 2021, kapal Indu nuklir ini sukses mengadakan latihan tebak langsung menggunakan misil udara Rolling Airframe RIM 116. Jadi desain khusus untuk menghadapi ancaman rudal jelajah. Mengabung di Laut Filipina pada 2018, USS General Reagan juga melaksanakan latihan tebak misil udara RIM. Latihan Valiant Seal Merupakan salah satu latihan penting bagi angkatan laut di laut terbuka. Yang diadakan setiap 2 tahun untuk mendukung sertifikat dek penerbangan kapal Indu. Latihan ini bertujuan agar kapal Indu layak untuk meluncurkan dan merecover pesawat. Di sepanjang laut arah pada tahun 2020, USS Nimitz menampilkan file proof flight operation atau operasi penerbangan anti-gagal. Dengan mempertimbangkan langkah-langkah pengawasan udara, kapal Indu ini dibuat untuk mencegah keamanan maritim sebagai prioritasnya. Dikirim ke armada kelima AS, USS Nimitz, menghubungkan Pasifik dan Laut Tengah di tiga titik tekanan. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk memastikan aliran komoditas global di laut lepas tetap aman. Mereka dilengkapi dengan sistem pelacakan berupa pesawat pengintai elektronik, seperti itu di Advance Hawkei. Hawkei memberikan awak kapal pandangan dari atas medan perang untuk memudahkan mereka melacak dan mengatur strategi. Pada saat ini, para pilot tempur di USS Nimitz akan terbang dengan pesawat tempur mereka. Tujuannya adalah untuk menyebarkan awak kapal militer untuk berkoordinasi dengan E-2D Advance Hawkei, guna menetralisir atau menembak musuhnya. Selain pesawat, kapal indu juga dilengkapi dengan helikopter canggih dan mematikan sebagai pertahanan atau pemburu kapal selam. Untuk terbang, pesawat dan helikopter akan dibadu oleh para flight deck crew. Mereka memberikan instruksi melalui radio atau sinyal visual, memadu pesawat, dan helikopter ke jalur lepas landas atau mendarat dengan aman. Di Laut Benggala pada akhir tahun 2021, pesawat EA-18G Growler dan CMV-22B Osprey terbang di atas lautan lepas. Dengan kekuatan serangan elektronik dan logistik armada yang tangguh, skuadron yang bertugas dalam berbagai misi memimpin dan mencapai kesuksesan yang besar. Ini adalah bagian dari event Malabar 2021. Latihan di pantai ini dibuat untuk membuat komunikasi dan kerjasama di laut menjadi lebih baik. Latihan-latihan ini juga menangani hal-hal yang menjadi prioritas keamanan sebelum terjadinya serangan dan meningkatkan keterpaduan antara pihak yang terlibat. Pada intinya, latihan ini diciptakan untuk memperhatikan hubungan antara Amerika Serikat dan kekuatan Angkatan Laut Internasional lainnya. Pada tahun 2017, kapal USS Carl Vinson dan carrier Air Wing 2 berlayar di sepanjang laut Jepang bersama USS Lake Samplein, USS Wayne A. Meyer, dan USS Michael Murphy. Selain itu, bergabung juga dengan skuadron serangan Ronald Reagan, yaitu USS Ronald Reagan Carrier, Air Wing 5, dan USS Ceylo. Tidak hanya itu, USS Barry, USS McCampbell, USS Fitzgerald, dan USS Mastin bersama dengan kapal-kapal Jepang Hyuga dan JS Asigara. Mereka berlatih bersama untuk meningkatkan kesiapan tim. Latihan ini tidak hanya mendapat keamanan di samudera Pasifik Asia, tapi juga mendukung mitra global dan sekutu di area operasi armada kelima AS, memberikan keamanan laut semaksimal mungkin. USS Bunger Hill dan USS Theodore Roosevelt. Ini adalah kapal-kapal pemilik rudal yang mengambang di Teluk Arab pada tahun 2017, merupakan contoh kapal-kapal yang sangat kuat. Kapal Indu ini bekerja dengan kelompok serangannya secara terus-menerus untuk menjaga perdagangan bebas tetap berjalan. Namun, hal ini tidak berarti kapal-kapal perang ini tidak berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat seperti kapal selam yang bersembunyi di kedalaman laut. Untuk itu, patroli strategis menjadi krusial. Pada latihan torpedo tahun 2022 atau Toropex, fregat Angkatan Laut Kerajaan Kenanda, HMCS Minipack, memimpin. Dalam rangkaian acara Rimpec di sepanjang Rimpa Civic, lebih dari 25.000 personel, 170 pesawat, dan 3 kapal selam ikut serta. Rimpec adalah latihan angkatan laut terbesar di tujuh lautan yang melipatkan hampir 40 kapal dan lebih dari 25 negara, diselenggarakan dari akhir Juni hingga awal Agustus, dari California Selatan hingga ke Pulauan Hawaii. Dengan kehadiran pelaut berpengalaman, tidak heran jika Rimpec dianggap sebagai ruang yang terbaik untuk membangun hubungan antara angkatan laut di seluruh dunia. Dimulai sejak tahun 1971, Rimpec 2022 menandai latihan resmi K-28 Angkatan Laut AS. Namun, dalam hal keamanan maritim untuk kapal-kapal komersial, angkatan laut telah mengambil langkah yang jauh lebih maju. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar, dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nesson. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!